selamat menikmati momen Idul Fitri jadi ini tentunya saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin terlebih dahulu nih buat Sobat Ngobardo ya dan buat Sobat Ngobardo tentunya disini saya punya momen spesial kalau misalnya ngomongin Idul Fitri pasti ngomonginnya mudik waduh yang namanya mudik tuh mainnya kesawah guys ya bosen di kota terus mainnya kesawah atau ke tempat-tempat yang spesial dimana saya juga punya liputan yang spesial juga untuk menikmati momen anda barengan sama keluarga di Yogyakarta nah kira-kira momennya seperti apa gak apa-apa kalau misalkan anda memang nontonnya pas lagi bukan musim lebaran gak apa-apa tapi kalau yang namanya main-main jalan-jalan ke Yogyakarta pasti ada tempat-tempat spesial yang harus anda nikmati kira-kira seperti apa jangan kemana-mana tentunya Ngobardo edisi spesial jalan-jalan di Yogyakarta akan hadir bersama anda tapi jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe Ngobardo ya Sobat Ngobardo dan pastikan berikan komentar-komentar menarik dan juga membangun agar video ini dan video kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi oke kalau gitu kita kisimak saja yang spesial dari Ngobardo edisi kita kali ini ya eh jangan lupa juga mohon maaf lahir dan batin tentunya kalau dari desa terus mampir ke kota ini masih baru bangun tidur nih saya langsung dibawa jalan aja nih harus mampir dan wajib ke Tugu nih Tugu Yogyakarta ini adalah salah satu icon yang wajib banget buat anda yang melancong ke Yogyakarta harus lihat nih bunderan Tugu emang jalurnya seperti ini ya sekarang udah rame ya dan ini Alhamdulillah lagi banyak pelancong nih nah dan ini adalah salah satu jalur yang kalau misalkan ibu kota itu harusnya punya ini yang apalagi yang seperti jajah Belanda ya ada jalur kereta yang kita terobos lewat bawah nah kalau di Bandung ada viadek di kota-kota lain juga ada tapi gak tau nih namanya apa nah dan saya kebetulan stay-nya nih di rumah Eang Heritage House ini ada di Jalan Kementerian Kidul nomor 3 Yogyakarta ini tempatnya adem banget dan juga homey banget apalagi memang buat anda para pelancong yang mencari sebuah tempat dengan budget yang hemat ya kalau misalkan di normal itu ya 200an kayaknya boleh deh dapet deh ya yang penting anda cek aja dulu ya pokoknya di Jalan Kementerian Kidul nomor 3 ini ada sedikit gambaran seperti apa area dan juga view dari rumah Eang tempatnya asli banget ini ada area ruang tabungnya juga ya kalau misalkan ada mau nikmatin ngumpul-ngumpul barengan sama keluarga sama pacar pacar emang boleh bawa pacar buat jalan-jalan dan kalau ngomongin rumah Eang ini Jalan Kementerian ini sebenarnya deket banget sama Malioboro nah selain deket sama Malioboro deket juga sama stasiun Jogjakarta stasiun Jogjanya ya bukan apa sih ada yang sebelum Jogja tuh nah itu bukan tapi di Jogjakartanya bahkan jalan kaki juga anda bisa ya bisa sedikit capek tapi deket kok tenang aja kemudian juga untuk area tempat makan juga di depan juga ada tempat makan yang enak-enak kok gak jauh-jauh ya yang jelas ini salah satu rekomendasi saya kalau misalkan anda memang mau mampir ke sini tuh ada bekas krong-krongannya juga tuh nih ya makanya ini buruan untuk segera mampir cek aja deh di aplikasi-aplikasi digital tuh kalau misalkan anda mau booking cari salah satu tempat buat stay di Jogja yang hemat di rumah Eang aja boleh yang ini adalah bakmi Jawa Legend wuuu bakmi Jawa Pak Nardi di jalan Sosrowi Cayan kalau disini tuh yang paling saya suka itu sebenernya bukan apa ya namanya atau bihunnya sebenernya atau bukan bakminya ada namanya krengsengan anda tau gak sih jadi kita tuh dikasih tulang-tulang gitu kalau ini emang saya pesennya ya ya ini adalah bihunnya bakminya dong waduh saya tuh kalau misalkan udah pulang lagi balik lagi ke kota saya pengen ke sana tuh pasti harus nyempetin ke sana ya dan selain yang harus nyempetin mampir tadi untuk ngomongin bakmi Jawa Legendnya wajib dong kalau jalan-jalan ke Malioboro dan ini kebetulan saya lagi mampirnya di malam hari ya saya gak bisa ngasuk wajah saya sendiri ya malu kalau malam-malam di Malioboro karena memang Yogyakarta ini bisa dibilang agak anget dan agak panas ya jadi saya kalau bisa diceritakan wajahnya itu dalam keadaan berminyak atau glowing laki-laki kok glowing jangan dong ya nih kebetulan saya saat ini lagi dalam keadaan rame nih di Malioboro ini kebetulan saya shoot di tahun 2022 jadi situasinya sudah sangat berbeda mungkin ada yang sempat kesini tahun 2020 atau tahun berapa gitu mungkin ada perubahan lagi ada perbedaan lagi cuman disini pasti menjadi jalan wajib mau seperti apapun perubahannya wajib mampir kesini cia pacaran men lewat aja kamu nah yang sekarang juga pasti kalau ngomongin macet atau kemacetan di jalan Malioboro ya mungkin ada yang ngalamin ada yang enggak cuman yang saat ini ya lagi lancar-lancar aja sih cuman kalau ngomongin jumlah orang-orangnya wuuu apalagi yang sudah mampir ke area teras Malioboro jadi ada dua teras Malioboro ya di ujung begitu anda masuk sama di ujung jalan Malioboronya begitu anda ingin meninggalkan keluar ya disini itu jadi anda di trotoar udah gak akan nemuin pedagang atau PKL yang di trotoar-trotoar Malioboro semuanya sudah dipindahkan ke teras Malioboro ada dua ya teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2 dan disini lagi rame banget wuuu lala kalau udah mampir juga ke Jogja jangan lupa dong pusat oleh-olehnya Bakpia di Jogjakarta Bakpia Parduk nah disini saya langsung mampir ke salah satu tempat legend Bakpia di Jogjakarta ada yang bilang Bakpia ada yang bilang Bakpia asal jangan bilang Bakkiak nih lagi rame ternyata gak cuman saya sendiri yang cari oleh-olehnya ya iyalah ya Bakpia Parduk 25 rame banget disini ya jadi selain Bakpia tentunya ada banyak juga nih oleh-oleh disana ya jadi silahkan aja cuman ya kadang agak berebut juga karena sebenernya kalau Bakpia yang sekarang main dulu tuh kita lihat yang bikinnya ya sebenernya isinya gak cuman kacang hijau udah berbagai macam rasa hmm sama kayak rasa saya yang lanjut jalan-jalan lagi di Jogjakarta ya oleh-olehnya udah ke Malioboronya udah cuman saya pengen datangnya siang-siang melihat keseruan dari Jogjakarta saya naik beng-beng kok beng-tor bentor bentor beca motor nah itu deh biar seru ini saya nikmatinya tuh nah saya pakai beca motor untuk menikmati Jogjakarta nih yang kalau tadi saya lihat di malam sekarang saya lihat di siang hari ini seru banget ya aduh mohon maaf loh kalau saya yang lawan arah saya yang request sama mamangnya juga yang ikutin sih dan ini adalah kedaulatan rakyat salah satu media cetak tertua di Jogjakarta bahkan di Jawa Tengah ya kalau saya lihat ya nah kalau disini kita lagi mau masuk ke area jalur Malioboro biasanya si perlintasan kereta api ini tuh dibuka cuma kebetulan pas saya lewat ditutup mungkin tahu saya yang lewat nah jadi mau tidak mau saya menyusuri jalur kereta apinya nanti saya di depan agak muter sedikit gak apa-apa nikmatin momen spesial di Jogjakarta nyantai aja ya nah ini nih modelan viadek-viadek gitu kita melewati underpass dari jalur kereta biasanya kalau yang sempat menjadi area pemerintahan tuh kayak gitu ada-ada jalan modelan-modelan gininya ya dan ini menjadi ikonik banget kalau misalkan anda yang di Bandung itu ada di Viadek kalau di Jakarta juga ada daerah yang modelan seperti ini ya ada gak sih ada sih ini saya juga mau ke Malioboro lagi ah tapi siang-siang ya karena keseruan Malioboro tuh harus nikmatinya tuh dua kali satu di malam hari satu di siang hari dan di depan daerah sini nih kalau anda tahu ini biasanya banyak polisi nih di daerah sini nih jadi anda harus hati-hati tuh kan ada pos polisinya juga gak apa-apa saya kan lagi naik salah satu alat transportasi pelancong maklum pelancong nah ini adalah Hotel Garuda tuh barusan ya ini kita akan segera masuk ke area jalur Malioboro di siang hari Malioboro Malioboro banyak juga nih yang belanja itu mereka belanja kok gak ngajak-ngajaknya ya nah kalau sudah masuk ini adalah jalur awal pertama nih kita masuk ke area Malioboro Beca masih ada Delman Andong masih ada bahkan kusirnya pun bajunya rapi banget yang saya suka dari Yogyakarta tuh gitu ya kusirnya pun pakai baju adat wih gila ya dan ini tentunya kalau area apa yang namanya ya pedestrian atau trotornya itu luas banget di Yogyakarta tuh di Malioboro tuh karena memang diutamakan itu adalah berjalan kaki jadi jangan kaget kalau misalkan anda datang kesini pakai mobil atau pakai motor agak sedikit macet yang sabar ya karena salah satu jargon yang paling terkenal kalau misalkan anda ke Jawa adalah yowes alon-alon yang penting klakson din din nah ini nih salah satu titik tadi yang kalau malam-malam dilihat teras Malioboro nah yang pertama ini disini nih sebelah kiri nih kelihatan banyak sekali pelancong yang memang cari oleh-oleh dan pastinya banyak yang pengen di foto tuh wih ya dan anda susah banget gak akan nemuin deh padahal ya untuk pedagang kaki lima yang ada di daerah trotoarnya itu udah gak ada udah gak bisa banget ya karena disana sudah menjunjung tinggi peraturan gitu tuh teras Malioboro pada foto-foto saya dong diajak foto hei hei itu ya oh tuh ada wah ada petugas juga yang memang bertugas disana ya oh tuh dan ini eh kebetulan Pak Polisi punya membawa nih Pak Kutir tolong abisur lagi tolong adonnya di parkir yang baik lah oke Maturnun yang mau naikkan penumpang silahkan abisur Pak Kutir Maturnun Maturnun tuh kata Bapak Polisinya tuh jadi apa namanya Delmanya yuk parkirnya disuruh rapi ngono ya ngono ya memang kalau disini kita lihat memang rapi bersih itu menjadi salah satu gambaran yang namanya Yogyakarta ramah tamah waduh makanya saya kangen Yogyakarta dan ini adalah salah satu bisa dibilang mal mal legendaris yang ada di Malioboro ya disini ya anda boleh mampir juga kalau pengen yang agak modern biasanya kalau anda yang bawa keluarga pengen sedikit makan apa ya bisa dibilang fast food yang gampang kalau sama keluarga anak-anak boleh lah ya kesitu kemudian juga ada yang modern gelato itu juga gak ada di Malioboro ya aduh saya ngomong-ngomong itu jadi lapar nih nah kita juga sudah maju cukup jauh ya kalau ngomongin Malioboro memang jalannya cukup panjang juga ya disini kalau misalkan kita bisa lihat banyak sekali tenan-tenan di kiri dan kanan nah ini eh ini bentornya orang nih ya disini juga ada sebuah tempat juga yang pastinya legendaris ya mungkin anda punya cerita masing-masing ya di titik mana di daerah mana nih yang bisa anda explore barengan sama pasangan anda mungkin ya kemudian juga disini masih banyak sekali tenan-tenan yang sudah hadir sejak tahun 90-an yang lalu atau 80-an bahkan 70-an yang lama banget ya tapi kalau ngomongin Malioboro iya yang paling legend yang tidak boleh dilupakan itu adalah di depan sana tuh nanti kita juga ngelewatin itu adalah ada pasar Brinkharjo sebenarnya disini ada salah satu area nih nah ini adalah model pecinaan kampung kampung ketahanan alah itu saya gak baca gak bisa baca udah pokoknya itu itu pokoknya tempatnya spesial banget adalah langsung ke situ ya saya mau berhenti kagok saya gak boleh ini sepanjang jalan Malioboro ya motor mobil itu gak boleh berhenti loh ya nah salah satunya nih pasar legend Brinkharjo ih kalau ngomongin Brinkharjo tuh ya kalau misalkan murah-murah murah mah banyak di dalamnya juga ada makan-makanan tradisionalnya gitu ya kalau adik saya tuh suka kayak mie-mian gitu saya lupa namanya apa tiwul kalau gak salah ya nih ke pasar Brinkharjo Yogyakarta selain mampir selain membeli banyak juga yang berfoto disini ya macet nih macet hee tidak boleh berhenti pinggir jalan hee nah bahkan di salah satu tempat ini tuh yang ujung sana tuh nah ya nah itu yang dipakai jadi teras Malioboro 2 nah dulu disitu tempatnya gak kepake biasanya cuma dijadikan tempat parkir mobil atau motor sekarang dipake kemudian dulunya ini Mirota Kampus guys apalagi buat anda yang pernah punya cerita di Mirota Kampus sekarang jadi Hamzah Batik bahkan beberapa waktu yang lalu saat shoot disini saya melihat ada keramaian tiktok dancer-danser gitu yang pada pake baju tradisional gitu ya dan ini juga ada pasar sore disini wah pokoknya kalau ngomongin pasar UMKM tenan banyak banget disini seru banget ya dan sebentar lagi kita sudah ada di ujung dari jalur Malioboro ya cuman saya belok dulu deh nanti part selanjutnya nantikan keseruan saya di Yogyakarta ya terima kasih nih buat anda yang sudah nyimak keseruan saya di Yogyakarta jalan-jalan di Malioboro dan area-area oleh-oleh yang lain nantikan keseruan episode selanjutnya di Ngobardo edisi jalan-jalan di Yogyakarta jangan lupa like dan juga subscribe matur syubun dan juga subscribe dan juga subscribe